Ah, hari libur panjang udah selesai. Sekarang tahun ajaran baru dan saatnya masuk sekolah lagi. Luz. Chepe? Chepe! Pagi itu di salah satu sekolah di Meksiko terlihat murid-murid sedang baris berbaris untuk mendengarkan arahan. Sementara di ruang guru sebelum proses belajar mengajar dimulai, kepala sekolah membagikan kue ke para guru untuk merayakan tahun ajaran baru. Sambil makan-makan, kepala sekolah berpidato dan menyampaikan bahwa di ujian akhir tahun lalu, nilai rata-rata sekolah mereka jadi yang paling bawah di seluruh negeri. Tak hanya itu, tahun kemarin juga ada lebih dari separuh murid kelas 6 putus sekolah. Dia meminta tahun ini para guru harus bisa mengajar lebih baik lagi. Selesai pidato saat kepala sekolah ingin memperkenalkan guru baru. Dia bingung kenapa guru baru itu gak ada. Di kelas, waktu murid-murid mau masuk, mereka kaget ngeliat meja-meja terbalik dan kursi bertumpukan di pinggir kelas. Di dalam, ternyata si guru baru sudah menunggu. Dia bernama Sergio. Sergio langsung nyuruh semua murid lompat ke atas meja yang terbalik. Meja itu adalah kapal. Kalau gak mau tenggelem harus buru-buru naik. Melihat tingkah aneh guru baru mereka, murid-murid pun bengong. Waktu kepala sekolah berkeliling memeriksa keadaan seluruh kelas, dia kaget kenapa kelas Sergio berantakan banget dan para murid malah asik main kapal-kapalan. Pas mau ngomel, Sergio langsung memerintahkan muridnya nyelamatin kepala sekolah biar gak tenggelem. Karena badan si kepala sekolah gendut, muridnya bilang nanti kapal mereka bakal tenggelem. Mendengar itu, Sergio lalu bertanya, apa yang membuat suatu kapal bisa mengapung dan bagaimana cara menghitung berat beban yang bisa ditampung kapal. Murid-murid pun terdiam gak tahu. Eh ternyata Sergio juga gak tahu. Karena sama-sama gak ada yang tahu, Sergio ngajak mereka pergi ke ruang komputer buat nyari jawabannya di internet. Sayangnya kepala sekolah bilang kalau sekarang ruang komputer lagi gak bisa dipakai. Beruntung Sergio gak kehabisan akal. Dia ngajak semua murid ikut ke perpustakaan. Ketika sampai perpustakaan, ternyata buku-bukunya sangat sedikit dan cuma ada buku lama. Sergio bilang kita gak boleh nyerah. Kita harus bisa nemuin jawabannya sendiri. Ia lalu bertanya kira-kira gimana cara suatu benda bisa melayang. Jawab apapun boleh. Gak apa-apa salah. Malah dia lebih suka muridnya jawab salah. Baginya tak ada kebenaran tanpa kesalahan. Mendengar itu, salah satu murid berkata selama ini mereka takut jawab salah. Karena kalau salah terus, maka nilai mereka bakalan jelek dan bisa gak lulus ujian. Sergio disitu janji, pokoknya selama di kelasnya, semua nilai yang dia kasih akan selalu 10, 10, dan 10. Namun meski sudah dijanjiin, murid-murid tetap diam takut menjawab salah. Mereka masih trauma dapat nilai jelek. Saat jam pulang di kantor, kepala sekolah mendengar suara berisik dari luar. Waktu nyari sumber suaranya, dia ngeliat Sergio lagi dorong-dorong meja keluar kelas. Sergio memberitahu dia gak butuh meja di kelasnya. Karena pusing ngeliat tingkah guru baru itu dari pagi, kepala sekolah ngomel terus bilang, Kalau mau ngubah ruang kelas jadi taman bermain, kenapa gak sekalian aja belajar di taman? Mendengar omelan barusan, bukannya berhenti, Sergio malah setuju. Sebelum pulang, dia minta izin buat liat ruangan komputer. Eh, di dalam ternyata ruangannya kosong. Kepala sekolah pun cerita, 4 tahun lalu ruangan ini memang sempat ada komputernya. Tapi baru juga 2 bulan dipasang, udah dibobol dan dicuri orang. Satu-satunya komputer yang tersisa cuma komputer di kantornya aja. Meski hari pertama sekolah ini tak sesuai harapan, namun Sergio berhasil membangkitkan minat belajar salah satu murid bernama Paloma. Sebenarnya Paloma anak yang sangat pintar. Walaupun hidup miskin dan ayahnya seorang pemulung, dia tetap semangat sekolah. Dia juga sering mengumpulkan buku-buku yang dia temukan saat membantu orang tua memulung. Sayangnya sang ayah tak mendukung. Ayah Paloma menganggap sekolah itu cuma buang-buang waktu. Di tempat lain, terlihat murid Sergio yang bernama Niko sedang main ke markas geng. Karena abangnya anggota geng, Niko pun sering bergaul bahkan akrab sama ketua gengnya. Saking seringnya main, setiap kali kesana ketua geng selalu nawarin Niko gabung, tapi abangnya ngelarang. Abang Niko ini sayang banget, dan gak mau adiknya jadi orang kriminal kayak dia. Besoknya pas jam pelajaran, di kelas Sergio menceritakan kisah tentang keledai. Suatu hari ada seekor keledai jatuh ke dalam sumur kosong yang sangat dalam. Melihat keledainya sengsara, si peternak kasian tapi dia tak bisa menolong. Agar tak ada keledai lain yang jatuh lagi, si peternak memilih menutup sumur itu dengan tanah, sekaligus mengubur keledainya hidup-hidup untuk mengakhiri penderitaannya. Namun setelah berkali-kali menumpahkan tanah, dan ketika sumur mau penuh, si peternak kaget tiba-tiba keledainya loncat keluar. Ternyata dari tadi, keledai itu menginjak-injak tanah yang dimasukkan sebagai tangga sampai ke atas. Selesai cerita, Sergio berkata dia ingin murid-murid di kelasnya ini jadi seperti keledai tadi. Dalam hidup, bila dapat banyak cobaan atau halangan, kita harus menginjak-injak cobaan itu sebagai tangga untuk meraih mimpi kita. Oke, ceritanya cukup. Sergio lalu bilang selama mengajar di kelas ini, dia gak akan mutusin mau belajar apa. Dia cuma mau ngajarin apa yang murid-murid pengen pelajarin juga. Karena gak ada yang ngomong mau belajar apa, Sergio duduk santai sambil baca koran. Hingga akhirnya ada murid ngangkat tangan dan bilang kalau dia masih penasaran gimana kapal bisa mengapung. Sergio pun bertanya, kenapa balon mengambang di air, sedangkan bola bowling yang ukurannya sama seperti balon, justru malah tenggelam. Setelah bertanya, dia pamit keluar sebentar sambil menyuruh murid-murid mencari jawabannya sendiri. Saat kembali, Sergio bertanya jawaban apa yang mereka dapatkan. Ada murid yang menjawab suatu benda bisa mengapung karena ukuran besar-kecil bendanya. Ada juga murid lain yang menjawab karena berat ringan bendanya. Mendengar itu, Sergio senang. Dua-duanya benar. Berat ringan dan besar-kecil adalah konsep kepadatan. Sang guru pun mulai menjelaskan di papan tulis. Masa sobre volumen. En donde densidad. La densidad. La densidad es superior. Pero si elbor. La masa aumenta. De manera de decir tamaño. Aquí. De densidad. En español por favor. Mereka lalu lanjut praktek di kolam air. Waktu kepala sekolah datang mau ngomelin. Sergio langsung ngajarin anak-anak gimana cara ngukur kepadatan benda abstrak kayak manusia dengan membandingkan badannya dan badan kepala sekolah. Tak lama kemudian, bel pulang bunyi. Ketika semua pergi, Paloma bertanya apa menurut Sergio suatu saat nanti dia bisa jadi seorang astronot. Mendengar mimpi muridnya, Sergio menyemangati. Ia yakin jika berusaha keras, pasti Paloma bisa meraih cita-citanya. Paloma pun senang. Di sisi lain, di rumah pas abang Niko pulang, dia bingung kenapa adiknya lagi benerin kapal rusak. Niko cerita, tadi di sekolah dia belajar banyak hal soal kapal. Jadi dia pengen banget ngeliat kapal rusaknya bisa mengapung di lautan seperti dulu lagi. Niko juga bilang, jika boleh dia ingin fokus sekolah dan gak mau berurusan dengan geng abangnya dulu. Mendengar ucapan adiknya, abang hanya terdiam, kasian. Sementara di kantor, ada salah satu guru datang menemui kepala sekolah. Guru itu gak suka sama cara mengajar Sergio yang aneh dan menyuruh kepala sekolah menegurnya. Sepulang kerja, kepala sekolah pun main ke rumah Sergio. Di sana, Sergio menjelaskan metode belajarnya aneh karena dia ingin anak-anak semangat belajar. Di sekolah sebelumnya, seiring berjalannya waktu, jumlah murid setiap tahun semakin lama semakin sedikit. Hingga akhirnya tahun lalu, tak ada satupun anak yang masuk sekolah. Jadi saat pindah ke sekolah baru ini, dia tak mau kehilangan murid-muridnya lagi. Mendengar cerita barusan, kepala sekolah luluh. Ia lalu mengizinkan Sergio mengajar dengan caranya yang aneh. Karena udah dapet terstuk, tubuh cah malah ngeluncak. Dia malah minta kepala sekolah bantuin dia ngajar. Ada 7 cm. Ini dari anak-anak. Tidak, anak-anak! 10 cm. Sergio lebih dendam. Bulan demi bulan berlalu, suatu pagi ketika Sergio baru masuk kelas, ternyata Niko sudah datang duluan. Waktu ditanya kenapa tumben banget datang pagi-pagi, sambil malu-malu Niko nanya gimana caranya biar disukain sama cewek. Dengan tenang, Sergio menjawab, buatlah cewek itu merasa spesial. Ia lalu menunjukkan brosur beasiswa sekolah jurusan astronomi dan menyuruhnya memberikan brosur itu ke Paloma. Soalnya Paloma suka banget sama luar angkasa. Niko disitu bingung kenapa Sergio bisa tahu siapa cewek yang dia sukain. Tapi pas Sergio mau masukin brosur ke tas Niko, Niko langsung refleks ngambil tasnya. Melihat tingkah anak itu, Sergio sadar dalam tasnya pasti ada barang ilegal. Namun Sergio tak mau memaksa menunjukkan. Ia percaya Niko adalah anak pintar yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Sepulang sekolah, Sergio main ke kantor kepala sekolah lalu melapor ada anak murid bawa barang ilegal. Tapi pas ditanya siapa nama muridnya, Sergio gak mau ngasih tahu. Sebenernya dia kesini cuma mau curhat aja. Ia percaya muridnya pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi dia juga kasian soalnya muridnya itu masih bocil. Mendengar curhatan Sergio, kepala sekolah bilang kalau gak mau ngelapor ya ngapain kesini. Cuma bikin dia pusing aja. Di sisi lain, saat Niko dan Paloma jalan pulang bareng, Niko nunjukin brosur dari Sergio tadi. Sambil ngasih semangat, pasti Paloma bisa masuk ke sekolah itu. Karena Niko perhatian banget, Paloma ngajak mampir ke rumahnya. Ada yang mau dia tunjukin. Di rumah, Paloma ngambil teropong lalu ngajak Niko ke atas gunung sampah untuk melihat lapangan peluncuran roket. Paloma memberitahu rencananya roket terbesar di dunia akan diluncurkan di sana. Dia minta Niko janji akan menemaninya nonton bareng peluncuran roketnya nanti. Keesokan harinya, kepala sekolah menemui Sergio dan memberitahu kalau nanti akan ada utusan dari pemerintah datang untuk mengajarkan cara menggunakan komputer. Mendengar kabar itu, Sergio senang akhirnya sekolah ini bisa punya komputer. Namun saat semua murid sudah berkumpul menunggu komputer baru mereka, ternyata tak ada komputer baru. Utusan pemerintah hanya menjelaskan cara kerja komputer lewat papan gambar raja. Sergio yang kecewa pun pergi. Ketika jam pulang, terlihat ayah Paloma sudah menunggu Sergio di depan sekolah. Dia marah untuk apa ngasih brosur beasiswa aneh-aneh ke anaknya. Keluarga miskin seperti mereka harus lebih rajin mencari uang, bukan malah sibuk membuang-buang waktu untuk sekolah. Meski Sergio sudah berusaha meyakinkan kalau Paloma adalah anak pintar, ayah tetap tak percaya. Toh seandainya memang pintar, ayah tetap gak mau putrinya berharap terlalu tinggi. Ia khawatir nanti putrinya kecewa saat menghadapi kenyataan. Mendengar itu, Sergio cuma terdiam. Besoknya di jalan, kepala sekolah papasan sama Sergio yang lagi jalan kaki. Kepala sekolah lalu ngajak naik mobilnya dan nanya kemana mobil Sergio. Sergio memberitahu kemarin mobilnya sudah dia jual untuk membeli laptop agar murid di kelasnya bisa belajar internet. Kepala sekolah pun kaget kenapa sampai rela ngelakuin itu semua cuma buat murid-muridnya. Dengan santai, Sergio menjawab ini bukan masalah besar. Yang jadi masalah besar adalah sekarang istrinya ngambek. Jadi mau gak mau, malam ini dia harus numpang tidur di rumah kepala sekolah. Siang harinya di sekolah, utusan dari dinas pendidikan datang untuk inspeksi. Saat masuk ke kelas Sergio, dia bingung melihat semua murid lagi meditasi. Sergio menjelaskan sekarang anak-anak sedang belajar menenangkan diri dan mengendalikan emosi. Utusan dinas pendidikan pun menegur, kenapa buang-buang waktu belajar hal yang gak penting? Kenapa gak belajar pelajaran yang masuk dalam ujian aja? Dia lalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar kelas 6 pada Niko. Karena tak bisa menjawab, dia menyebut Niko dengan sebutan anak bodoh di depan para murid lain. Masa pertanyaan gitu aja gak bisa jawab? Mendengar ucapan itu, Niko sakit hati dan lari keluar. Si utusan dinas pendidikan lalu menyuruh Sergio menemuinya setelah jam pelajaran nanti. Di kantor kepala sekolah, karena cara mengajarnya dinilai menyimpang tak sesuai prosedur, Sergio dihukum skor selama 2 minggu. Sergio disitu kaget, padahal dia hanya ingin membangkitkan minat belajar murid-murid dengan cara membuat kelas jadi lebih menyenangkan. Kenapa yang difikirkan cuma ujian-ujian-ujian aja? Kenapa tak ada yang peduli dengan mental anak-anak? Bila dia diskors, lalu para murid diajari guru lain, maka kelasnya akan kembali jadi kelas yang tegang dan membosankan. Ia takut trauma belajar anak-anak yang sudah mulai sembuh akan muncul kembali. Namun apapun penjelasan Sergio, keputusan sudah bulat. Dia tetap diskors selama 2 minggu. Waktu pulang sekolah, Paloma langsung menyusul Niko yang lari tadi. Saat bertemu, Paloma mencoba menghibur. Nggak usah dengerin omongan orang tadi, baginya Niko bukan orang bodoh. Sebenarnya diam-diam, Paloma sering memperhatikan Niko di kelas dan Niko sering menjawab pertanyaan dengan benar. Itu artinya Niko pintar. Karena masih murung, Paloma lalu mencium pipi Niko. Baru juga mulai seneng, rombongan geng abang Niko datang. Ketua geng di situ maksa Niko berhenti sekolah. Mending kerja sama dia aja, soalnya dia lagi butuh banget anak kecil buat jadi kurir narkobanya. Karena kebetulan ada Paloma, si ketua geng kepikiran untuk menculik dan memperkosa gadis cantik itu. Melihat Paloma dalam bahaya, meski ketakutan, Niko nekat mengambil pistol si ketua lalu menembaknya. Di sisi lain, waktu ingin pulang, Sergio seperti mendengar suara tembakan dan suara teriakan Paloma. Ia pun bergegas menolong. Di sana terlihat ada banyak mayat bergeletakan. Ia lalu berusaha menenangkan Paloma yang ketakutan. Namun ketika memeriksa satu persatu mayat, Sergio melihat Niko juga tewas. Dua minggu berlalu, semenjak kejadian itu, meski hukuman skor sehari ini selesai, namun Sergio masih belum masuk dan tak ada kabar. Karena khawatir, kepala sekolah memutuskan menjenguk ke rumahnya. Di rumah, Sergio gak mau keluar. Dia terus mengurung diri dalam kamar. Kepala sekolah yang gak mau nyerah bilang kalau dia bakalan terus nunggu di sini sampai Sergio mau ngomong sama dia. Mendengar itu, Sergio akhirnya keluar. Sambil menangis, Sergio berkata dia sudah gagal jadi guru. Sandainya dulu, waktu Niko ketahuan membawa barang ilegal, harusnya dia membantu bukan malah membiarkan anak sekecil itu menyelesaikan masalah sendirian. Melihat Sergio terus menyalahkan dirinya sendiri, kepala sekolah memberitahu. Jujur, semenjak kehadiran Sergio, dia senang melihat anak-anak di kelas jadi lebih giat belajar. Bahkan murid-murid kelas lain banyak yang iri dengan kelas Sergio. Meski kita kehilangan Niko, tapi ingatlah murid-murid lain masih membutuhkan kehadiran Sergio. Apalagi sekarang, Paloma juga sudah berhari-hari tak masuk. Mungkin hanya Sergio lah yang bisa membawa Paloma kembali ke sekolah. Mendengar kabar barusan, Sergio pun bergegas pergi. Sesampainya di rumah Paloma, Sergio mencoba membujuk agar muridnya itu mau sekolah lagi, tapi Paloma tak bisa. Ayahnya tak mengizinkan. Dia berterima kasih selama ini Sergio sudah mau mendukung dan membuatnya percaya kalau dia bisa meraih mimpinya. Tapi ternyata percaya aja tak cukup. Anak miskin sepertinya harus bisa menerima kenyataan pahit. Karena tak ingin memaksa, dengan berat hati Sergio menghargai keputusan Paloma. Saat ingin pergi, ayah Paloma memberikan teropong yang putrinya pinjam dari sekolah. Melihat teropong itu, Sergio memberitahu kalau Paloma tak pernah meminjam apapun. Teropong itu adalah buatan Paloma sendiri. Harusnya ayah bersyukur punya putri yang cantik dan pintar. Padahal jika didukung, masa depannya bisa sangat cerah. Setelah Sergio pamit pergi, karena masih tak percaya, ayah Paloma pun menggeledah kamar putrinya. Dia lalu menemukan tumpukan buku-buku yang Paloma sembunyikan. Melihat semua itu, ayah merasa sangat menyesal. Dia baru sadar, ternyata selama ini, dia telah menghalangi mimpi putrinya sendiri. Sebelum pulang, Sergio dan kepala sekolah mampir ke rumah Niko. Semenjak Niko dan abangnya meninggal, rumah itu kini kosong. Di belakang, Sergio melihat perahu yang baru selesai Niko perbaiki. Sambil tersenyum, Sergio pun mendorong perahunya ke lautan. Besok, besok. Hari demi hari berlalu hingga tibalah di hari ujian akhir sekolah. Pagi itu terlihat Sergio sedang duduk sendirian di kelas, menunggu murid-muridnya datang sambil mengenang momen-momen satu tahun mengajar di kelas itu. Tak lama kemudian, satu persatu murid datang. Sergio pun menyuruh mereka bersiap di kursi masing-masing. Namun saat ujian akan dimulai, Paloma masih belum datang juga. Sergio terus menatap gerbang, mengharapkan kedatangan muridnya itu. Hingga ketika gerbang ingin ditutup di detik-detik terakhir, akhirnya Paloma muncul. Sergio sangat lega. Sebelum ujian dimulai, dia menyuruh semua muridnya berkumpul terlebih dahulu. Sambil menahan air mata, Sergio berterima kasih. Ia mengingatkan tentang hal-hal menyenangkan yang selama ini telah mereka lalui bersama-sama di kelas. Sergio yakin mereka semua adalah anak pintar dan pasti bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik. Apapun hasilnya nanti, dia akan tetap bangga. Sangat bangga. Setelah mendengar motivasi dari sang guru, para murid lalu kembali ke kursi masing-masing. Dengan percaya diri, mereka pun memulai ujian akhir sekolah. You probably think I'm hurting, but darling I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Right. But cowgirls don't cry. I saw the red flags Before giving you a chance I said no, I'd turn you down Before we even got to dance I have demons That I don't really show Learn the hard way Not to trust anyone I'm not letting anyone I'm not letting anyone get too close I'm a wild one I'm alright Love on my own You probably think I'm hurting, but darling I'll be fine It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken I swear that I'm alright It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting But cowgirls don't cry Cowgirls don't cry Cowgirls don't cry I'm not letting anyone get too close I'm not letting anyone get too close And heartbreak fades with time And heartbreak fades with time You probably think I'm broken You probably think I'm broken I swear that I'm alright It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time You probably think I'm hurting Ooh, cowgirls don't cry 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 Ooh, cowgirls don't cry